Welcome back to another Vidi Direction with me, Vidi. Oke, di episode kali ini, sorry banget, ini gue akan mereact salah satu bias gue, salah satu bias gue yang terbesar di seluruh dunia per K-popan, yaitu dari salah satu member yang paling gue suka dari EXO, yaitu Dio. That's why udah siap ini, udah siap ini, udah siap. Ini kalau misalnya teman-teman lihat ini first mini albumnya Dio yang kemarin, yang si Empathy yang kemarin salah satu lagunya sudah gue cover di dapur rekaman Vidi. Buat yang belum cek, keterlaluan, silahkan cek. Gue nyanyi si VRS-nya Dio di first mini albumnya Dio, Empathy. Dan idola kita semuanya, teman-teman, baru mengeluarkan pre-release dari second mini albumnya Dio. Dan hari ini baru aja keluar music videonya, yang baru rilis kalau misalnya di gue sekarang ini 20 menit yang lalu. So, I'm pretty excited untuk nonton dan denger pertama kali, karena gue belum denger sama sekali lagunya. So, without further ado, kita langsung aja kali ya. Langsung aja ya. Gue sih udah gak sabar denger dari tadi soalnya ini. Dan ini kayak awalnya dimulai dengan kayak, oh ini kartun ya. Coba ya kita lihat. Kita langsung mulai guys. Let's go. Eits, sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan untuk nonton video reaction selanjutnya. Yuk, kita lanjut nonton. Dari awal udah kayak ngeliat. Duh, suara-suara enak banget. Please dengerin pake earphone. Weh, langsung afal guys. Bentar, bentar. Ini kok gak ada dio-nya ya? Ini animasi dong apa gimana nih? Dia ngambil lagunya ini di timbre suara yang enak banget. Kayak gak yang handle tinggi ambil yang low. Ini tonton suara minta dipeluk, ngerti gak lo? Aduh. Gue suka banget mixingan vokal dan layer-layer vokal belakangnya enak banget. Ini luar sendiri pake earphone sih. Enak banget sumpah, kokalnya enak banget, sumpah. Aduh, enak banget. Backing-backing enak banget. Harmonisasi backing barusan enak banget, parah. Muka lo mana bang? Bang, bang, muka lo bang. Yah. Aduh, eh lagunya enak sekali. Wah, gue yakin semua XOL yang mau nikah, semuanya pasti masukin lagu ini di playlistnya mereka semua. Ya gak? Ya gak sih, menurut gue. Aduh, suara enak banget. Dan menurut gue ini adalah lagu yang gue ekspektasinya gitu. Karena, you know, empathy. Semua lagunya satu album tuh kayak gue rasanya dengerinnya tuh enak. Gak ada ngotot-ngototnya. Beda banget kalo misalnya Dio di albumnya XO dengan dia di album sendiri. Buat gue, dia punya persona yang berbeda. Dia chill dan ini ekspektasi gue meet the expectation-nya gue. Ini kayak... Babang, bagus kamu tuh ya. Gue suka banget. Cuman gue sih kecewa ya sama visualnya. Karena gue berharap ada mukanya dia di situ ya. Ini kayak animasi menandakan bahwa... Oh, sibuk sekali Babang ini. Gue rasa... Juga kalian kabur biar kayak gak sabar buat si title-nya nanti. Iya, tapi menurut gue emang ini kayaknya dipersiapkan waktu dia emang lagi sibuk-sibuk. Ya kemarin si XO kayak... Ya, comeback juga dengan album. Terus dia juga kemarin ngerilis The Moon. Terus kayak dateng ke Indonesia juga kemarin kan. Yang gue gak bisa dateng itu. Stop lo tech-tech gue. Kemarin semua nih XO-XO tuh kayak gue tau sih maksud kalian tuh baik ya info gitu. Info ke gue. Kak, Dio udah nyampe dari situ tuh. Udah nyampe Jakarta. Kak, Dio lagi ini menaik panggung. Ada yang langsung tuh di update. Terus kayak waktu dipanggung segala macem. Wah, di update semua ke gue. Makasih ke semuanya. Luar biasa dosa kalian menurut saya. Gak, tapi gue senang sih. Banyak banget XO yang kemarin kayaknya terpuaskan sekali ya. Waktu XO dateng ke sini ada Dio juga. Dio juga lucu banget kemarin. Dia mau gaya-gaya The Moon yang dia kayak luar biasa. Gak mau kan sebenernya biasanya. Cuman kemarin tuh dia kayak gini, mau gitu. Dia lucu, parah. Dan kok bisanya ya menurut gue aja. Kok comeback dengan Second Mini Album. Yang jadwalnya tuh gak beda jauh sama gue comeback gitu. Rasanya kok ada... Apa nih semuanya mau kasih tau apa sih? Gitu, gitu. Jadi ini akan ada berapa lagu ya kira-kira ya? Ini ada lagu 7 lagu gitu, Kak. Ada 7 lagu ya? Oh, ada 7 lagu. Ada 7 lagu. Jadi ini merupakan playlist pertama yang dia single judulnya I Do. Which is very interesting dari judulnya. Karena Dio kan kalau misalnya orang-orang gak liat. Gak ada titik-titiknya. Itu bacanya Do ya. Kalau misalnya orang-orang gak tau kan. Dio, Do. Jadi kayak lagunya I Do. Kayak Dio, I Do tuh buat gue lucu banget aja gitu. Dan I think it's a very sweet song buat... Ini it's about kayak you know... Commitment gitu. Kayak mau commit, yes I do gitu. Kayak lagu gue yang hingga nanti sebenernya. Wiss. Iya kan? Maksud gue... Ini gue yakin XRXL seluruh dunia kalau misalnya mau nikah pasti playlistnya ini sih. Kayak buat fresh dan enak. Terus tone suaranya itu sekali lagi enak minta dipeluk. Ngerti gak lo? Dan layer-layer vokalnya ini is very simple song. Tapi kalau misalnya dengerin sebenernya secara teknik vokal ya. Dan secara rekamannya tuh layernya banyak sekali. Dan di mix dengan sangat amat. Gue sebenernya abisnya mau ngeliat ya mixing siapa, masteringnya dimana. Karena sebagai anak yang mau comeback ya. Kayaknya informasi-informasi ini perlu. Betul ini ada info juga nih Kak. Apa? Ini dari teman XRXL yang udah ngirim juga. Sebenernya ini artikelnya gitu sih. Oke. Kalau di naftarnya gitu. Tentang kayak press release-nya gitu lah. Oke. Karena lagu Starfall atau si I do ini. Iya. Lagu pop akustik dengan melodi berirama. Kiritnya menggambarkan kemandangan indah di malam 1 jam meteor turun. Hmm. Berharap bisa bersama dengan orang di sebelahmu selamanya. Tuh. Commitment. Dan juga berharap orang tersebut memberikan jawaban yang sama. Exactly. Ini menarik nih. Ini ada di sini dibilang lagu ini kelanjutan dari lagu Dance Okay yang dirilis tahun 2019. Oh kencana. Iya kayaknya ya. Oh. Oke. Yang buat kenangan indah bersama di bawah langit malam berbinau. Oh. Jadi ini kayak sequel dari. Ya ini sebenernya kayak disambung-sambungin sebenernya bisa aja sih. Cuman buat gue sebagai entity yang sendiripun si lagu I do ini buat gue enak banget. Gue berharap ada versi yang bisa dinyanyiin sama guenya sih sebenernya. Kayak versi Inggrisnya gitu ada gak sih? Dia kan suka bikin versi Inggris sering kan sebenernya. Nah jadi ayo dong supaya gue bisa cover lagi di dapur rekaman Vidi gitu di DRP. Jadi gue pengen banget nih soalnya buat nyanyi gue yakin enak banget. Tonton timber-timber bawah aja. Suara-suara enak nyaman. Gak ngurat gitu. Gak ngurat. Gak ada yang gimana-gimana cuman kayak nyampe gitu ke hati. Eh sumpah. Tapi bener deh visualnya gue pengen kayak ada mukanya dia aja. Kenapa ya? Gue ingin ini kenapa gitu ya? Ya suka-suka dia dong. Tapi maksudnya gue sebagai fanboy ya gue pengen kayak. Yo ayo dong ada muka lu gitu. Ini maksud gue liat. Sorry gak satu teman ya. Liat. Teasernya aja dikasih muka kita kemarin ya kan? Di Instagram halo kasih punggung doang sayang. Sorry maksud gue. Ayolah pak. Ayolah pak. Maksudnya bio kan ini. Nah schedule post aja maksud gue cuman segini gitu. Lo kenapa gitu gak mau memperlihatkan muka. Kita kan jadi kayak gemes. Gitu ya. Coba deh ntar gue waktu comeback apa gue suruh kayak cuman kasih clinking saja di ujung gitu. Tapi ini bikin kayak saya sih makin ya saya selalu. Saya sudah suka sama Anda beberapa lama. Kayaknya akan saya akan semakin suka. Saya tidak sabar menunggu the rest of the album akan seperti apa. Selama bulan September ini kan? Tanggal 18 September ya? Ini kita tanya kapan? Secepatnya. Ya anyway yang jelas karena gue suka udah pasti gue akan bikin video reaction bodo amat. Gue lagi comeback nanti gue lagi promo lagu gue nantinya. Misalnya apapun bodohan lagu gue. Gue bikin demi diri gue tentunya. Dan bukan juga demi XOL sih. So yeah I think that's it for now ya. Karena bakal masih ada lagi next-nextnya. Dan I wanna say thank you buat sekali lagi buat XOL. Yang kemarin juga kasih gue kesempatan untuk bisa beli si ini nih si album-album EXO yang kemarin ini. Kemarin gue udah sempet masukin di, ada di dimana ya kemarin gue masukin? Di tiktok gue ya? Di tiktok gue juga. Terus juga ada sahabat gue juga nih yang ngasih gue si album EXO versinya Dio yang kemarin juga buat Kaka dan juga buat Prisil. Terima kasih ya. Sudah luar biasa supportif. Terima kasih juga buat temen-temen EXO yang selalu mendukung saya. Jangan lupa juga dukung musik saya ya temen-temen saya ya karena saya akan comeback juga. Semoga kalian juga suka karena gue kayaknya belum pernah ngomong di video gue. So comeback gue juga semuanya akan Korean produce. So yeah selangkah lagi untuk menuju ketemu sama temen-temen. My Chinggu. Alah. Tapi kayaknya lagi wajib ngelitir ya anyway. Yeah that's it for now. As usual please do comment down below. Fakta-fakta apa aja yang kira-kira gue perlu tau nih untuk second mini albumnya Dio. Karena gue pasti akan bacain banget. Dan juga siapa tau kalian mau ada siapa lagi yang gue bikin video reactionnya. Please drop your thoughts below. Your ideas below. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe. Kasih tau temen-temen kalian juga untuk subscribe di channel youtube gue. And yeah I'll see you on my next content. Sehat-sehat semuanya. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.